Di segi dengan neta, ngejauhnya nilai tukar dolar Amerika ngebelokarkan pengusaha kain jeng sarung di Kabupaten Bandung di erong bakal bangkar. Patel jeng eta, Menteri Perindustrian, Erlangga Ertanto Nebraken, bakal munggel mata rantai ngagolang nano ngejual benang. Pelaku usaha kain bisa langsung melih ke pabrik tan ngelewatan agen. Senajang gitu ngejauhnya harga benang, te bisa disinglar alatan bahan bakuna impor. Menteri Perindustrian, Erlangga Ertanto, ngadegde gempungan pengusaha kain Kabupaten Bandung di erong solokan jeruk, kue selasa pasu sore. Menteri Turta Pengusaha Kain, Mandung Dengken, pasu olan, begi ngejauhnya harga bahan baku kain nyeta benang atau wabola, balukar ngejerorot na nilai tukar rupiah ke dolar Amerika. Lianti balukar bahan baku benang nyeta kapasan di impor, ngejauhnya harga oge balukar melih benang na ngalewatan agen. Menang kata reka pikir ngurangan harga, Menteri Bakal Munggel Etam Matarantei Turta Pengusaha Kain bisa langsung melih benang ke pabrik. Kalau harga ini kan tergantung harga internasional, harga luar. Jadi pada saat kenaikan ya mau gak mau ini harga di domestik juga naik. Saat tinggal salah satunya tentu kapas kan kita impor. Kemudian kalau poliester sebagian dalam negeri ini. Nah rayon itu menjadi alternatif juga yang akan nanti diproduksi di nasional. Salah seorang pengusaha Kain AF Hendar Miharep, satu tasetan gempungan teh harga benang bisa nyirorot. Pangnak itu kiwari harga benang ngejauh tepikati 25 ribu sakilo. Upama hargana hentet turun tepik akhir bulan, usaha Kaina bisa dicendekin bakal bangkrut, lantaran hentet bisa melih benang anudirong mahal. Dari pertumbuhan ini kita ada tindak lanjut, jadi jangan sampai cuman seremonia aja disini gitu. Karena kan kita tahu juga itu anggota TPT itu sangat-sangat antusias gitu. Sampai ruangan penuh karena permasalahannya semua sama gitu di bahan baku. Kiwari pengusaha Kain di Kabupaten Bandung masih nyorang produksi tina stok barang anudibeli dinah harga tilu 10 ribu saban kilona. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV